Inna lillahi wa inna ilahi wa sallam kulu nafsin za'i potul maw Sesungguhnya semua makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa Dari sisi Kang Emil dan keluarga sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Adik Kami sudah melihat, mengevaluasi, menyimak seluruh proses yang telah dan bisa dilakukan Termasuk juga upaya pencarian secara mandiri Sehingga secara ikhtiar itu sudah dilakukan, dipastikan dilakukan semuanya secara maksimal Yang dimungkinkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada Kemudian juga termasuk diantaranya yang tadi disampaikan oleh LP bahwa Otoritas setempat sudah menggunakan pencarian yang memang spesifik untuk mencari jenasa Oleh karena itu, Kang Emil dan Tehliya sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas Dan meyakini bahwa Emeril Van Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril Sudah wafat berpulang ke Rahmatullah karena kendela Berkenaan dengan hal tersebut, semalam kami sudah langsung berkonsultasi kepada MUI Jabar Menyampaikan situasi dan meminta nasihat untuk langkah selanjutnya sesuai dengan syariat Islam Dimana dalam hal ini adalah memberikan, menunaikan hak almarhum Eril Sebagai Muslim dari Muslim yang lain, yaitu disegerakan disolatkan mankala wafat Oleh karena itu pula, selepas pertemuan kami perwakilan keluarga yang hadir bertemu dengan MUI Bersama-sama dengan MUI sudah menyelenggarakan sholat goib Untuk almarhum Emeril Kan Mumtaz bin Muhammad Ridwan Kamil MUI juga kemudian MUI Jabar sudah menerbitkan seruan Dan kami juga selaku keluarga memohon untuk para warga yang berkesempatan berluang Untuk dapat melaksanakan sholat gaib Untuk keluarga kami almarhum Emeril Kan Mumtaz bin Muhammad Ridwan Dalam kesempatan ini, kami selaku keluarga memohonkan maaf atas nama almarhum Sekiranya ada kesalahan, kehilafan, baik itu disengaja atau tidak disengaja Yang dilakukan oleh almarhum, kami mohonkan maafnya Dan sekiranya memang ada hak atau kewajiban dari almarhum Mohon kami sebagai perwakilan keluarga dapat diinformasikan Dan dalam kesempatan ini, kami selaku keluarga Mohon maaf apabila juga dari pihak keluarga ada kesalahan Kami sekeluarga sangat mencintai Eril Kami melihat sosok Eril dari kecil tumbuh kembang sampai dengan terakhir Menunjukkan perilaku ahlak anak yang soleh Tetapi kami berperasangka baik bahwa Allah lebih mencintai almarhum Eril Oleh karena itu, kami mengikhlaskan almarhum terhadap apapun takdir yang menimpannya Dan kami sekeluarga melihat, merasakan, menerima banyak hikmah Banyak pelajaran penting yang kami peroleh dari peristiwa ini Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Perjalanan Eril sebagai pemuda muslim, safar ke negeri yang jauh Adalah untuk perjuangan menuntut ilmu Dan di dalam aktivitas terakhirnya yang dilakukan Itu juga adalah aktivitas olahraga yang juga disampaikan dalam hadis nabi Salah satunya adalah berenang Di dalam aktivitas berenang ini, dari kesaksian keluarga kami Eril menunjukkan tanggung jawabnya Dengan memastikan bahwa yang ikut aktivitas tersebut dipastikan keselamatannya Sehingga memang yang diizinkan Eril itu memang bersama Eril hanya tiga Dan memastikan bahwa posisi formasi berenangnya itu memungkinkan Eril memastikan keselamatan yang lain Sehingga dari keseluruhan peristiwa ini Kami sekeluarga berprasangka baik Insya Allah Eril wafat dalam keadaan husnu hotima Dan memenuhi kriteria riwayat hadis nabi Orang tenggelam dengan kriteria tertentu dinyatakan sebagai sahid akhirat Nah Dalam kesempatan ini juga sebagaimana dilihat adik saya LP sudah berada di Swiss Untuk melanjutkan ikhtiar pencarian Jadi dengan kita akan melaksanakan sholat goib Atau yang sebagian sudah melaksanakan sholat goib Bukan berarti pencarian Eril akan berakhir Adik saya LP akan tetap bekerjasama dibantu oleh KBRI disana Untuk memastikan proses pencarian berlanjut sampai dengan Eril ditemukan Nah dalam kesempatan ini juga Hal itu dilakukan Agar Kang Emil dan Tehliya Bisa kembali ke tanah air Sehingga Kang Emil dan Tehliya Bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar Untuk saling menguatkan Kita bisa membayangkan sebagai Beberapa diantara kita memiliki anak Dan bisa membayangkan apa yang dialami oleh Kang Emil dan Tehliya Oleh karena itu Kami mohon maaf dan pengertian Apabila Kang Emil dan Tehliya Akan membutuhkan waktu terlebih dahulu Untuk bersama keluarga Keluarga besar Ibunya Ibunya Tehliya Ibunya Kang Emil Dan keluarga besar semua Untuk saling menguatkan Jadi Kami mohon Maaf Mohon diberikan ruang privasi Dan ruang waktu Untuk sementara waktu Kepada Kang Emil dan Tehliya Kemudian Pada waktunya Insya Allah Pada waktunya nanti Kang Emil Akan bisa menyampaikan Keterangan resmi Terkait hal ini Demikian barangkali yang Dapat kami Sampaikan Untuk kesempatan kali ini Mohon doanya Kembali kami mohon Kesediaan Warga semua Untuk yang Berkesempatan dan berkeluangan Sebelum atau Sesudah Sholat Yumat Dapat mendoakan Dan sholat gaib Untuk Almarhum Emeril Kan Mumtaz Bin Muhammad Ridwan Kamina Bilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih